Sejuruh ningkitu usum halodoh panjang nukaran dapan di sajumlahi ngobengkon, ngabalukarkan sawataralahan tatanen pusoh. Kawasan nukaran dapan di lewak Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, sakumna patani enum melak cabai hejo nandangan rugi. Hasil cangkingan anak nyerorot tepika 70% batan sesari. Waragad nyebor pepelakanan AOG jadi lewih mahal. Gesmeh lima bulan hujan tacan keneh turun, patani enum relakca behejo di lewak Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, nandangan rugi tepika 70% balukar pepelakanan Apeang tepika hasil cangkingan anak nyerorot. Lian tikitu waragad produksi jaringa jawol dua tikelen, batan sesari, piken ngoyos pepelakanan A. Nalika usum ngiji para patani laharna kurung ngeluarkan waragad 25%, tapi dina usum halodokiwari, para patani kurung ngeluarkan waragad tepika 75%. Yata waragad teh piken nyewa pompa caiti walungan, piken nyeboran pepelakanana sangkan teka garingan. Dasip salah seorang patani enum relakca behejo nembraken, gesmeh lima bulan tayah hujan, ngabalukarken hasil panena nyerorot turta waragad produksi na jadi nambahan tepika 75%. Disegiringan eta harga cabai anu dijual ke bandar ukur 10 ribu, kukituna tematak untupan kana waragad tatanena. Masalahnya memang membutuhkan sayi kan, kalau tanaman itu harus cukup, harus cukup. Galing itu, daun gitu galing, tapi kalau daun galing kan si buahnya pun juga gak baik lah, genul gitu. Oh kualitasnya? Sama mena harga cabai hejo, tipa tani bisa ngahontal 20 ribu saban kilona, tapi dina usum haloruki warima harga cabai ukur 10 ribu sakilo.